Alex Rins bocorkan kelemahan motor Yamaha, pembalap asal Spanyol, Alex Rins termasuk pembalap yang sudah mencoba banyak pabrikan di MotoGP. Dia pertama kali naik ke kelas utama bersama Suzuki, kemudian pindah ke Honda pada 2023. Mulai 2024 dia akan mengendarai Yamaha M1 di tim pabrikan Monster Energy Yamaha. Rins sudah mencoba motor Jepang itu pertama kali di tes Valencia. Jadi, dia sudah merasakan bagaimana rasanya mengendarai motor Suzuki, Honda dan Yamaha MotoGP. Menurut Rins, perbedaan terbesar motor-motor MotoGP saat ini terletak pada sisi aero. Secara teori di atas kertas, GSX-RR Suzuki dan YZ-RM1 Yamaha mungkin tampak serupa, tapi Rins menggambarkan Yamaha sebagai motor yang sangat berbeda dibandingkan dengan Suzuki. Saya bisa memasuki tikungan dengan lebih banyak rem depan, misalnya, dan ini bagus karena Anda bisa menambah sedikit waktu lap, kata Rins dalam berita Crash.net. Selain itu, Rins juga menegaskan bahwa perbedaan mesin V4 dan INLINE4 sekarang semakin berkurang. Saya pikir saat ini perbedaan antara mesin V4 atau INLINE4 bukanlah perbedaan terbesar pada motornya. Saat ini perbedaan terbesar ada pada sisi aero. Aero membuat Anda berbelok lebih baik atau tidak, sejujurnya, dari pengalaman saya dengan motor lain. Misalnya, dengan Yamaha, di tes Valencia, saya berkendara dengan firing standar dan dengan angin saya banyak mengalami wheelie. Dan ketika kami mencoba firing, baru, yang berbeda, saya merasa wheelie berkurang dan lebih banyak belokan. Jadi menurut saya perbedaan antara desain mesin sekarang sudah hilang. Ungkapnya, Rins akan bertandem dengan pembalap Perancis, Fabio Quartararo di tim pabrikan Yamaha. Perang Ducati makin menggila dengan Mark Marquez, Jorge Martin siapkan ambisi. Pembalap Pramak Racing, Jorge Martin, merasa persaingan antara penunggang motor Ducati pada MotoGP 2024 semakin panas. Sebagai bagian dari tim satelit Ducati, persaingan sengit akan dirasakan Jorge Martin menyusul kehadiran Mark Marquez untuk musim 2024. Pembalap berjuluk Baby Alien akan menunggangi motor Ducati Desmosedici GP23 di bawah bendera Gresini Racing. Kedatangan Marquez di garasi Gresini Racing untuk kontrak satu musim menghadirkan suasana bara bagi para kolega-koleganya. Bagaimana tidak, persaingan internal sesama Jokides Mosedici diakini semakin panas mengingat status Marquez itu sendiri. Ya, dia merupakan salah satu pembalap terhebat dalam sejarah yang sudah mengemas total 8 gelar juara dunia. Para penunggang Ducati tentunya tidak ingin kalah dari Marquez yang notabene akan bertindak sebagai anak baru. Termasuk dengan tim pabrikan, Ducati memiliki 8 pembalap yang memakai motor mereka di bawah bendera 4 tim berbeda. Dalam sebuah kesempatan, Jorge Martin merasa kedatangan pembalap berusia 30 tahun itu tidak membuatnya takut. Andalan pramak racing yang musim lalu meraih gelar runner-up itu justru termotivasi untuk tampil lebih baik lagi. Motivasi Martin kian tinggi untuk bisa mengalahkan Marquez dengan motor dari pabrikan yang sama pada MotoGP 2024 mendatang. Jika berhasil melakukannya, ini menjadi pencapaian tersendiri bagi rider berusia 25 tahun tersebut. Saya tidak takut, itu memberikan saya sebuah motivasi, bisa dibandingkan dengan Marquez salah satu yang terbaik dalam sejarah, ucap Martin. Akan sangat menyenangkan, jika saya bisa mengalahkannya dengan motor yang sama. Saya akan menjadi salah satu pembalap terbaik di luar sana, saya kira saya bisa melakukannya, imbunya, dilansir dari motosan. Bagi Martinator, kedatangan Marquez akan membuat Ducati War alias perang internal di tubuh pabrikan Italia itu akan menggila. Persaingan perebutan gelar juara dunia sendiri masih akan terpusat dengan Francesco Bagnaia sebagai juara bertahan. Hal itu akan terjadi jika pabrikan Jepang seperti Yamaha dan Honda gagal menciptakan paket motor yang lebih kompetitif. Saya melihat Mark Marquez bersaing untuk kejuaraan dunia, persaingan akan sama tahun ini dengan perang Ducati lagi sebagai protagonis, ucap Martin. Marquez dan Bagnaia pasti akan meraih kemenangan dan melihat apakah pabrikan lain seperti Honda dan Yamaha mengalami kemajuan. Tapi jika tidak, cerita itu akan terulang kembali tetapi dengan hadirnya dorongan dari Marquez, tuturnya menambahkan. Jorje Martin Ultimatum Ducati siap susul Luca Marini ke Honda. Bursa transfer pembalap MotoGP 2024 memang sudah selesai, namun perpindahan bisa saja terjadi setelah musim depan selesai, apalagi mayoritas kontrak para pembalap MotoGP akan berakhir di tahun 2024. Tahun ini, transfer kejuatan terjadi pada Mark Marquez yang pindah ke Gresini Racing, Ducati, dan Luca Marini memutuskan untuk bergabung ke Repsol Honda. Terbaru, Jorje Martin membuka wacana mengikuti jejak Marini. Runner-up MotoGP 2023 itu bahkan telah melemparkan ultimatum kepada pabrikan Ducati Lenovo Team. Martin mengaku siap angkat kaki dari Pramac Racing yang menggunakan motor Ducati jika tak mendapatkan kursi pembalap utama di pabrikan Ducati Lenovo musim depan. Dia mengaku kesah karena Ducati lebih mempertahankan Enea Bastianini sebagai pembalap tim pabrikan di MotoGP 2024. Padahal ia merasa sudah tampil jauh lebih baik dari Bastianini, sehingga layak untuk dipromosikan ke tim pabrikan Ducati Lenovo. Situasi ini diperburuk mengingat pabrikan asal Italia itu juga membuka pintu selebar-lebarnya bagi M. Marquez yang bisa bertandem dengan Francesco Bagnaia. Aku tak tahu harus membuktikan apa lagi. Aku tahu Enea sedang mengalami musim sulit, tapi ia tampil pada 14-15 balapan. Menang sekali itu pun karena ia memakai tekanan ban di luar standar. Aku pun juga bisa menang, kata Martin, seperti yang dikutip dari laman Corse di Moto. Menurut Mariton, julukan Martin, Ducati Lenovo memang sejak awal tidak berniat menempatkan dirinya ke tim pabrikan, entah ia memenangi gelar atau tidak. Aku tak berpikir bahwa menang kejuaraan akan mengubah semuanya. Yang mengangguku adalah tampaknya itu tidak akan ada cukupnya, dia menambahkan. Alasan itulah yang Martin pertimbangkan untuk mengambil langkah seperti Marini. Meninggalkan motor Ducati demi bergabung dengan tim pabrikan lain. Prioritasku adalah tim pabrikan dan tujuanku adalah Ducati. Karena ini adalah tim pabrikan dan aku kenal motornya. Jika mereka tak menginginkanku atau tidak sadar bahwa aku yang terbaik, aku akan mencari yang lain. Honda, jika aku melihat bukti dan bahwa itu bisa menjadi proyek yang menang, maka itu akan menjadi opsi bagus, ungkap dia. Pembalap Anyar Yamaha, Alex Rins tampaknya tak merasa terancam berada satu tim dengan Fabio Quartararo. Alex Rins akan memulai perjalanan barunya bersama Yamaha tahun depan. Pembalap yang memberikan kemenangan tunggal untuk Honda di musim 2023 itu akan menjadi rekan satu tim Fabio Quartararo di musim 2024 mendatang. Berada di satu tim yang sama dengan Quartararo, Rins rupanya tak terlalu khawatir. Ia justru merasa tertarik berada di satu tim dengan Quartararo. Rins juga yakin bahwa dirinya dan Quartararo akan menjadi kombinasi yang kuat bagi Yamaha. Itu akan sangat menarik memilikinya di samping saya. Dia, Fabio Quartararo, adalah pembalap yang sangat cepat dan saya yakin bahwa bersama-sama kami akan kuat, tutur Alex Rins. Menurut saya, memiliki seorang pemenang sebagai rekan dan tim yang mendukungmu adalah hal krusial. Selain memiliki rekan setim yang kuat dan bisa memacu dirinya, Alex Rins juga makin percaya diri menatap musim baru dengan Yamaha setelah membawa ahli telemetri ke percayaannya. Alex Rins diketahui membawa serta ahli telemetri yang sudah mendampinginya sejak di Suzuki ke Yamaha. Saya ingin membawa seseorang yang saya percaya dengan saya. Ini adalah cara saya bisa dengan cepat bertarung untuk posisi teratas. Itulah yang saya harapkan, tambahnya. Alex juga menegaskan bahwa memiliki anak tidak akan membuatnya melambat. Sebaliknya ia justru merasa mendapatkan dukungan tambahan untuk fokus dan tampil lebih baik di lintasan balap. Memiliki anak membantu saya, dan itu tidak benar bahwa kamu menjadi lebih lambat. Karenanya, saya beruntung didukung keluarga saya dan ini membuat saya lebih fokus dan tampil lebih baik. Tambahnya. Terima kasih telah menonton!